Siapa yang udah kangen sama dibacain? Gila-gila. Gue gak sabar episode ini karena buku yang kita bahas hari ini adalah buku yang lo semua banyak request, Atomic Habits. Di depan gue sekarang udah ada beberapa props yang akan kita ulik satu persatu. 1, 2, 3, 4. Gunanya buat apa? Ditunggu aja sambil kita ngebahas 4 prinsip utama dari buku Atomic Habits yang bisa ngebantu teman-teman semua untuk bikin kebiasaan yang lebih baik untuk improve hidup kita dan ujung-ujungnya bisa bikin kita lebih dekat kepada tujuan hidup kita. Keseluruhan dari buku Atomic Habits ini bertumpu pada satu prinsip yang menurut gue kita semua perlu tahu. 1% progress. Pertumbuhan atau perkembangan 1% setiap harinya. Maksudnya apa? Teman-teman, kita gak usah aim terlalu jauh untuk wah hari ini gue pengen langsung bisa jago ini, minggu depan gue bisa langsung bisa jago ini, kita mulai dari hal-hal yang incremental, yang kecil, yang sifatnya atomik ya. 1% aja setiap hari, kalau kita konsisten serama 365 hari, teman-teman bisa lihat di grafik ini, setelah 1 tahun berarti kita mengalami peningkatan sebesar 37 kali. sebaliknya teman-teman, kalau kita melakukan 1% lebih kecil, lebih rendah daripada seharusnya, kita akan mengalami penurunan sampai nyaris 0. inilah kenapa penting untuk kita bisa mengulang habit-habit yang baik 1% aja setiap harinya, supaya di tahun depan kita ketemu lagi teman-teman udah mengalami improvement sebanyak 37 kali. Dari 300 sekian halaman, menurut saya ini yang bisa kita ulang-ulang. Nomor 1, make it obvious. Nomor 2, make it attractive. Nomor 3, make it easy. Dan nomor 4, make it satisfying. Maksudnya apa? Kita gali satu persatu. Kalau lo misalnya pengen punya kebiasaan hidup lebih sehat, contohnya jangan bilang lo pengen makan lebih banyak sayur. Kenapa? Karena itu kurang jelas, kurang clear buat otak lo untuk mencerna itu. Cara yang dimaksud dengan make it obvious atau bikin ini menjadi lebih clear adalah gue akan makan sayur lebih banyak diganti dengan hal-hal yang lebih terukul. Contoh, dari 3 kali makan dalam 1 hari, minimal 1 kali akan gue gunakan untuk makan yang lauknya semuanya sayur dan bukan gorengan. Nah, dengan cara seperti itu teman-teman, kebiasaan baiknya clear banget. Sehingga teman-teman ukurannya jelas. Kalau kita nggak bisa membuat goal kebiasaan yang clear, yang terjadi adalah ya makan satu potong sayur aja kita anggap, udah, kan gue udah makan sayur. Atau gue, yaudah deh, gue makan sayurnya dalam bentuk jus aja deh. Kan udah makan sayur. Nah, kalau kita cari alasan-alasan terus, kita akhirnya ya puas dengan hal-hal yang kecil. Makan sayur, satu piece aja termasuk makan. Akhirnya teman-teman, dalam waktu seminggu, dua minggu, kita nggak ngerasain dampaknya ke hidup kita. Dan karena kita nggak ngerasain dampaknya, kita jadinya males-malesan ngerjain. Nah, makanya kita perlu make it obvious. Terukur dan tercatat. Makanya teman-teman, saya nge-menyarankan buat teman-teman semua untuk track your habits. Catat kebiasaan-kebiasaan baik teman-teman dengan menggunakan apa? Paling simple, pakai post-it notes ini. Saya punya seorang teman yang turun lebih dari 10 kilo dalam waktu 3 bulan. Ini yang dia lakukan, teman-teman. Dia ambil post-it, dia tempel di kaca di kamar, lalu setiap pagi dia menimbang berat badannya. Misal, hari ini hari pertama, dia menimbang berat badannya 75 kilo. Lalu dia makan sehat dong, teman-teman. Satu kali sehari, makan lauknya sayur semua. Dia timbang lagi besok pagi, bangun tidur, 75 naik jadi 75,2. Oh my God! Gila, gue udah makan sayur, tapi kok bisa nambah berat badannya? Kenapa? Nah, ini memberikan alarm kepada pikirannya untuk, wah, jangan-jangan kemarin, gue iya sih makan siangnya sayur, tapi makan malamnya gue balas dendam, makan daging banyak banget gitu ya. Nah, dengan cara kita men-track habit kita, ini akan ngebantu kita untuk bikin kebiasaan-kebiasaan baru ini lebih sering dan lebih baik terulang. Cara berikutnya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi. Ada beberapa apps yang gue pengen rekomendasikan. Yang pertama, apps-nya namanya adalah Strikes, kalau di iPhone. Lalu ada lagi yang namanya Habitica. Nah, Habitica ini sebenarnya yang paling gue suka. Kenapa? Karena dia ada di Android dan ada di iPhone. Dan bentuknya tuh kayak main game, kayak main RPG, teman-teman. Jadi kita melakukan habit kebiasaan baik kita, itu di reward-nya asik banget di dalam game itu. Atau yang terakhir, kalau lo nggak gitu suka gaya-gaya game-game tersebut, tapi lo tetap mau ngambil yang baiknya, lo bisa coba apps namanya Snap Habit. Nah, jadi teman-teman, make it obvious artinya apa? Teman-teman pastikan, kebiasaan baik kita, ditulis ada ukurannya, kapan kita mau ngerjain, berapa kali kita ngerjain, dan kita catet. Sehingga setiap hari kita tahu, kita udah ngerjain atau belum. Oke, tim produktif. Apa sih maksudnya make it attractive? Simpelnya adalah kebiasaan baru kita harus dikawinkan, harus dicari irisannya dengan sesuatu yang kita juga suka kerjakan. Sehingga menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati. Contohnya gini, masih berhubungan dengan hidup sehat ya. Misalnya, survei membuktikan, untuk orang supaya bisa tetap sehat, minimal harus jalan 10.000 langkah setiap hari. Supaya kita nggak bosen, 10.000 langkah kita misalnya dalam bentuk lari pagi, apa yang bisa kita kerjakan sambil kita lari pagi? Misalnya, suka dengerin podcast? Good! Kamu lari pagi sambil dengerin podcast, menjadi sesuatu yang enjoyable. Right? Nah, atau buat teman-teman yang berpasangan di sini, kita bisa pakai loh, olahraga pagi kita baik jalan pagi atau lari pagi, bersama dengan pasangan menjadi sesi quality time. Dengan cara begitu, habit baru yang mau kita bentuk, kita kawinkan dengan sesuatu yang kita suka, sehingga jalan menjalaninya, ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tim produktif, make it easy. Maksudnya apa? Habit kamu yang baru mau kamu coba, pasti ada aja halangannya, rintangannya yang bikin kamu males, yang bikin kamu mager. Nah, waktu kita membiasakan habit baru ini, kita harus menemukan cara-cara untuk ngelawan mager tadi. Saya punya satu cerita lawan mager, yang saya alami sendiri, dan bikin hidup saya jauh lebih baik. Dulu, teman-teman, untuk bisa minum air putih, buat gue ini sesuatu yang sulit. Bahkan ada masanya gue fokus, sejak kerja, tau-tau udah 8 jam, gue baru minum 2 gelas air, dan 2 gelas kecil pula. Padahal kita butuh minimal 2,5-3 liter air per hari. PR gue yang pertama adalah menemukan rintangannya apa. Apa sih yang bikin gue males minum air? Ternyata jarak dari tempat duduk gue ke dispenser. Itu satu. Kedua, ternyata gelas yang gue pakai, itu terlalu kecil, sehingga gue baru minum sedikit, right? Udah habis, terus gue males lagi pergi refill. Jadi kalau bisa, gue pengen mengurangi jumlah berapa kali gue refill dalam 1 hari. Solusinya ada di depan teman-teman. Saya mau challenge teman-teman sekarang ya. Challenge time! Menurut teman-teman, gelas ini kira-kira berapa mililiter? Coba tebak. 100, 200, 300, 500. 3, 2, 1, go! Kalau lo tebak 500, good. Saya akan buktikan disini teman-teman, secara visual kelihatannya ini gak mungkin muat ya. Tapi kalau kita jalanin, kita coba. pas 500 mil. Nah, sekali gue minum, masih sisa banyak. Gue tinggal tutup, dan ini membantu gue banget untuk bisa minum 2-3 liter 1 hari. Karena sekali gue isi jadi banyak, dan teman-teman gue gak perlu bolak-balik. Inilah pentingnya kita menyadari setiap orang tuh beda-beda. Apa sih yang bikin lo males? Apa sih yang bikin lo susah ngerjain habit itu? Temukan dan cari solusinya. Nah, gue punya cerita kedua buat teman-teman. Desember kemarin gue melakukan medical check-up, dan hasilnya teman-teman cukup bikin gue tak dikjuk. Beberapa angka itu buat gue ngerasa, wow, gila kalau gue gak ngerubah gaya hidup gue, gue ngerubah gaya makan gue, bakal bahaya nih beberapa tahun ke depan. Nah, sehingga gue harus makan sehat. Tapi yang menjadi kesulitan gue terbesar, yang bikin gue mager adalah masaknya, beli bahannya, riset resepinya, motongnya, udah selesai masak, mesti dicuci lagi piring dan segala macem. Mikirin itu aja teman-teman udah capek, ngelakuinnya lebih capek lagi, karena ada tambahan 1 jam sampai 2 jam untuk sekali masak. Gimana caranya gue ngelawan mager ini? Ya, paling simple buat gue adalah gue beli catering. Saya gak perlu lagi pusing-pusing. Makanan udah ada, apapun yang terjadi dan saya udah bayar, ya harus saya makan dong. Sayang kalau enggak. Kalau kita bisa ngelawan mager dengan cara bikin habit kita menjadi lebih mudah untuk kita lakukan, kita bisa lebih konsisten. Dan itu yang penting. Bikin habit baru kamu itu menjadi sesuatu yang rewarding, sesuatu yang bikin kamu senyum, sesuatu yang bikin kamu happy, sehingga kamu juga menunggu-nunggu banget momen ini. Contoh, kalau katanya James Clear, apa yang kita bisa langsung rasakan, kenikmatannya, reward-nya, akan kita ulang terus. Sebaliknya, apa yang kita bisa langsung rasakan, kesulitannya, atau punishment-nya, itu akan kita hindari. Prakteknya kayak gini nih teman-teman, misalnya lo pengen lebih rajin nge-gym, right? Di case-nya gue, yang gue lakukan adalah, waktu gue mau nge-gym, gue udah bikin, ini menjadi sebuah ritual yang menyenangkan. Biasanya, setelah nge-gym 40 menit sampai 50 menit, habis itu gue shower, gue beres, lalu gue lanjut ke coffee shop favorit gue, minum espresso yang gue suka banget, baca buku, ngobrol ketemu orang, refresh, kemudian gue balik. Nge-gym-nya, 50 menit-nya, sebenarnya itu salah satu bagian yang, aduh, nyapein, ngeselin, dan mager tadi. Tapi, karena menjadi sebuah ritual yang menarik, sebelum dan sesudahnya, ketika menjadi satu rangkaian yang menarik, kita juga jadi lebih enak mengerjakan habit kita. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu, 4 prinsip penting, yang gue dapat dari buku Atomic Habit ini. Semoga teman-teman semua, apapun yang sedang kalian rencanakan, kebiasaan-kebiasaan baik, yang sedang teman-teman coba untuk pupuk, bisa teman-teman lakukan, selama satu tahun ke depan, sehingga, waktu kita ketemu lagi, waktu kita ngeliat video ini lagi, kita udah 37 kali lebih baik, daripada kita hari ini. Sekian episode dibacain kali ini. Kalau lo ngerasain manfaat, bantu bagikan kepada teman-teman, yang mungkin membutuhkan juga, dan lo bisa tag gue di Instagram, atvelexandro, itu akan jadi bahan bakar gue, untuk terus bikin konten, supaya apa? Nah, teman-teman ngerasain kan, suasana berubah, lampu lebih baik, lighting lebih baik, suara lebih baik. Ini semua karena, thanks to teman-teman semua yang nonton, dan nggak nge-skip ads-nya, sehingga bisa kita pakai, untuk improve dalam bentuk gears, dan tools yang lebih baik. Thank you teman-teman, sampai ketemu lagi, di episode dibacain berikutnya, saya Rubi, salam produktif.